Yang pemirsa, tim operasi pekat Polda Jambi kembali mengamankan puluhan botol minuman keras. Dalam giat pada selasa malam itu, penjual minuman keras di kawasan Simpang Rimbo sempat menabrak petugas saat endak mencoba melarikan diri. Tim gabungan Polda Jambi kembali menyita puluhan botol minuman keras dalam operasi pekat Siginjai 2021 di beberapa warung di kota Jambi pada selasa 30 November 2021 malam. Petugas menyisir warung di kawasan Mayang dan Simpang Rimbo. Dalam razia tersebut, penjual minuman keras di kawasan Simpang Rimbo sempat berusaha membawa kabur miras saat tim gabungan sedang melakukan pemeriksaan. Namun karena gugup, penjual tersebut malah menabrak dua anggota kepolisian yang berjaga. Panit 1 Subdit 3 di Tresklimo Polda Jambi itu Joshua Adrian mengatakan bahwa memang sempat ada usaha perlawanan oleh penjual minuman beralkohol tersebut. Beruntung, dua orang anggota yang menjalankan tugas tidak mengalami luka serius. Terhadap penjual minuman itu, pihaknya tidak melakukan penahanan, melainkan hanya mengamankan tiga dus yang berisi minol. Benar, tadi memang ada salah satu warung di Simpang Rimbo itu tidak kompatif milik warungnya karena berusaha membawa kabur barang mesti yang tim miras. Tadi sempat tersenggol namun sudah selesaikan dengan pihak warung dan mereka sepakat untuk menyerahkan seluruh barang mesti yang ada.